hehehehehe ga ada yang bawaannya ga ada, ga ada lo gua periksa ya luar ke kampungan suruh semua bawa bapak aja ga ada yang bawa ada, ada yang bawa tapi api jam 2 doang minum-minum disini jangan bikin kacau ga pernah orang lewat ngeliatin aja tiba tiba ga lah ini apa, pangkalan ojek? iya, pangkalan ojek kalau siang kalau malu, pangkalan siu ha 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 ini nanti berat kalau pangkalan siu ojeknya jalan kaki elit itu lho ojek gendong sesampainya di TKP benar saja kami menemukan beberapa sekumpulan remaja yang sedang main gitar dan juga habis minum-minuman keras ini ada di atas tauran sekandang ini kampung ojek soalnya di dalam lagi awan-awan ini di pinggir jalan iya nanti ada orang global mancing-mancing ini kita foto dulu ayo kita foto dulu ayo kita foto dulu ayo kita foto dulu eh saya pasti tau kalau misalkan mau menjaga keamanan tempat kalian tinggal ya kalian jangan di pinggir jalan seperti ini iya gak tau nanti ada yang anak-anak bocamu tawuran malah kalian yang diserang pengaruh makanya biar gak diserang di dalam aja ya jangan di pinggir jalan seperti ini ya kong ini gak pakai masker yang akhirnya ketinggalan di kanan-kanan aja kami pun memerintahkan mereka untuk segera pulang ke rumah masing-masing di dalam perjalanan melanjutkan patroli ada salah satu yang kami temukan disana yaitu kendaraan yang cukup unik ini kok kayak begini ini di mana? mau pulang 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 dari mana? dari mana? dari daerah mana? dari daerah mana? dari mana mau kemana? bobor kamu buang deh buang dari bobor acara buang buang gak ada gak ada acara buang 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 dekatnya apa tuh yang punya mana? tapi nyanyi heey oi oi mana yang punya? enggak amat tuh ya uang terinspirasi dari apa ini ya? begin-beginian Jawa Jawa Jawa, om ha? habis dari Jawa ke bawa-abawa ke mobil oh shay emang kuat bang bu Gendaraan ini menyalahi aturan Tidak mematuhi peraturan berkendara Mereka mengganti mesin kendaraan asli dengan mesin kendaraan yang lain Mereka juga memodifikasi kendaraan terlalu lebar dan terlalu tinggi Tidak mematuhi peraturan berkendara Tidak mematuhi peraturan berkendara Tidak mematuhi peraturan berkendara Nah, kabel lho di jalanan. Karena pagi ini jalanan macet, kelar, bikin macet kayak gini. Kenapa, Pak Pak Pak? Jalan, Pak Pak. Kayak tinggi banget lagi. Balan jauh benar kemana nih? Kok Pak. Hah? Bang. Kan? Saceh. Saceh, Sabang. Sabang. Mati. Berbentuk kotak segini juga? Melihat kondisi kendaraan tersebut, sepertinya pengemudi pun tidak bisa melihat ke depan tatapannya. Dikawatirkan akan bersenggolan dengan kendaraan lain jika dibawa di jalan raya. Hush, selar. Amar. Tempat sampah. Coba, jangan lakitnya. Coba, dah. Lalu yang bawah. Keliatnya diri apa? Mana? Dari dulu kanan. Hei, bro. Ketuk, terus. Ini dia, ternyata. Dengan keadaan seperti ini, kami khawatir terjadi kecelakaan di jalan raya. Kami pun memerintahkan mereka untuk memodifikasi kembali agar menjadi kendaraan yang selayaknya. Terima kasih. Netek